Kami gak tahu ini informasinya, kami belum dapat, ada salah satu masjid katanya namanya Syamsia, di Perak, di Resnikan 6 lantai katanya milik roh info, kami belum dapat infonya ini, Kami belum di posisinya, di Perak, di mana? Sebelah mana? Jauh dari Alersyah? Masjid Alersyah? Oh, dekat bejah ini di mana? Hah? Apa hubungan? Hindarin yang namanya berpakaian warna hitam? Ada yang pakaian warna hitam? Hindarin Karena sungai, pastinya lebih sukar kepada yang namanya warna putih, yang bersih Hindarin warna hitam, apalagi pakaian hitam, mohon maaf Tidak pas Karena hitam salah satunya, kalau laki-laki pake hitam, dia lumayan hawa Benar gak? Iya Apalagi kalau sampai ketika misalnya umroh haji ke masjid, gitu kan? Di selama pake baju hitam atau kamis hitam Pastinya sudah akan sangat berdentangan sebenarnya Karena orang laki disana itu mayoritas putih Yang hitam adalah apa? Perempuan Kalau di hitam, itu tidak senyai disana Yang kedua, peci hitam dulu diklaim dari mereka Peci hitam itu diklaim dari mereka Walaupun sekarang sebenarnya sudah mereka modif Mereka sudah berinovasi Kalau dulu di awal tahun 90-an Kemudian 95-98 Ketika kita kumpul komunitas Sudah langsung dikenal Mereka akan kumpul ke pake baju hitam Kumpul sama peci hitam Gampang kita mengenal dulu Ketahuan Kalau sekarang sudah lebih banyak Banyak hal sebenarnya Kalau peci hitam tidak bisa diklaim dari mereka Tidak bisa diklaim dari mereka Karena masih ada beberapa yang sifatnya Pakaian-pakaian yang pernah dipakai Kita tidak bisa dikatakan sunnah Secara spesifik Walaupun sebenarnya Peci nasional itu yang lebih mendekati kepada sunnah Sebenarnya Aneh kan? Sebenarnya Apa sebabnya? Karena yang namanya sunnah di dalam berpakaian Ada panduannya Ada panduan tuntutan sendiri Jangan lalu dipaksa-paksakan Kita mengikuti kepada Cara-cara yang memang Tidak digunakan oleh kita Gitu Karena sunnah Nabi SAW Berbeda dengan kebiasaan Yang beliau lakukan Mengikuti masyarakat yang ada pada waktu itu Harus dipedakan Ini pembahasan masalah sunnah Mungkin jarang diangkat Gitu kan? Sebenarnya Belum tentu Memang maaf gitu kan? Itu yang perlu kami jelaskan Di dalam poin khusus Karena materinya kita Siap bukan bahasa Sarasun Baik Berikutnya Mengenai konfens Dan tokoh Yang disubitkan tadi Apakah bisa dimetapukan Untuk menghindari masyarakat Daripada Sangkrennya Yapi Jelas Saya Riki udah tahu Dia dekat Bagaimana berapa sentimeter Dari Surabaya kan? Baunya dia sampai kemarin Sangkrennya Yapi Dengan lulu pendirinya Sudah jelas Bukunya beliau juga banyak Walaupun beliau dulu Beliau hidupnya di Surabaya Beliau hidupnya pendiri Sangkren ini Yang dinamakan dengan Ustaz Hosein Al-Habshi Beliau dulu pendirinya Tinggalnya di Di Surabaya Beliau tinggalnya di Surabaya Kadang-kadang tahu Mengikuti sejarah beliau Siapa dulu Yang Yang disilahnya Yang masuk beliau Siapa saudara-saudaranya Bagaimana belajar Bagaimana tentang Dan seterusnya Kami langsung tanya Kepada orang-orang Yang memang sejak Satu letting Dengan beliau Yang hidup bersama beliau Ada salah satu Orang yang tinggal di Surabaya Sekarang sangat Kenal Tahu dengar Siapa beliau Mendiri daripada Kontes yang Yakin Selain kami juga Banyak informasi Dari beberapa sumber-sumber Yang lain Apa bedanya Shia Rofilo Dan Shia Faltini Ini Termasuk manipulasi Lagi Untuk menentukin Tadi Pada dasarnya Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Karena Rofilo Tadi Yaitu Itulah aslinya Yang mereka Mengatas nama Ahdun baik Dan ahdun baik Bagi mereka Yang lebih spesifik Dengan nama Yang namanya Ahdun kisah Sehingga Lambangnya mereka Lambangnya mereka Yaitu dengan lima Itu lambang mereka Ada di beberapa daerah Selalu mereka buat Kadang-kadang ditempel Di luar di pintu Kadang-kadang taruh di mobil Kadang-kadang dibuat bendera Mereka pakai lambang lima Mereka pakai lambang Lambang lima Ini juga perlu Perlu waspada Dan ini menjadi Shia utama mereka Menjadi ikon mereka Menjadi tanda-tanda mereka Salah satunya Kadang-kadang ditempel Di rumah mereka Dengan tanda lima Ada yang digantung Ada yang ditempel Dan seterusnya Dari lima ini Ada beberapa nama-namanya Ada Ada nama-namanya Yang mereka namakan Dengan ahli Ahli kisah Salah satunya adalah Fatima R.A. Siapa yang ngelak? Kita tahu Dari kontak Terima kasih telah menonton Terima kasih.